di segmen khusus Energy Corner. Kita ke Pak Aris terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Aris. Tadi Pak Aris sempat Anda sampaikan, pemerintah ini akan melakukan terus government drilling untuk bisa membagi resiko pengembang tujuannya agar nantinya harga listrik ini bisa lebih murah. Ada cara lain lagi Pak Aris dari pemerintah mungkin untuk menekan harga agar para pengembang ini semakin tertarik dalam mengembangkan geotermal atau panas bumi, Pak Aris. Ya tentunya sekarang ini juga kita atau pemerintah juga sedang melaksanakan proses perbaikan regulasi terkait dengan harga. Jadi di dalam regulasi dan rencananya nanti dalam bentuk perpres, sekarang ini perkembangan penyusunan perpres ini hanya sudah disampaikan ke Bapak Presiden dan sekarang berproses untuk itu, untuk penetapan. Nah di dalam regulasi tersebut, di situ sudah ditetapkan harga-harga energi terbarukan. Tidak hanya sebenarnya untuk panas bumi, tetapi juga ada untuk yang lain. Nah di sana ada insentif-insentif tentunya yang disiapkan oleh pemerintah. Kebetulan untuk panas bumi ini sebenarnya insentifnya mungkin sudah paling lengkap dibanding dengan energi terbarukan lainnya. Jadi banyak insentif-insentif yang diberikan untuk panas bumi, termasuk juga misalnya ada pembebasan masuk untuk produk-produk peralatan tertentu, kemudian ada pembebasan untuk PBB dan lain-lain untuk panas bumi. Dan yang lainnya sebenarnya pemerintah juga memberikan insentif khusus terkait dengan harga ini jika nantinya harga yang terbentuk dari perpres ini lebih mahal dibanding dengan biaya pokok produksi PLN setempat. Nah itu nanti ada gapnya itu nanti akan dibayar oleh pemerintah atau menggunakan anggaran PBN tentunya. Nah itu salah satu insentif. Yang lainnya khusus untuk pembama yang BUMN pemerintah juga diberikan satu keistimewaan khusus ya karena mungkin bisa nanti mendapatkan mengakses pendanaan-pendanaan murah dan di sana ada jaminan-jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga diharapkan memang panas bumi ini bisa diakselerasi baik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara maupun juga oleh swasta nantinya. Demikian Mas Erwin. Baik. Terima kasih Pak Aris. Kita ke Pak Amati Nyarto. Pak Ayeh, pandangan dari PGE Pak. Sekali lagi mengenai harga dan juga nilai keekonomian. Terima kasih Mas Erwin. Memang keekonomian dari proyek-proyek pengembangan panas bumi ini menjadi salah satu kunci fundamental yang ada di dalam kegiatan pengembangan panas bumi. Dan kita perlu bekerja bersama-sama untuk mengurai masalah ini. Tentunya dari sisi investor, kita ingin bahwa investasi kita itu memberikan pengembalian, memberikan return. Tidak usah berlebih, tetapi return yang wajar saja. Sesuai dengan resiko yang harus kita lakukan. Satu hal yang harus kita pahami juga bahwa resiko kompleksitas pengembangan panas bumi ini berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, harga keekonomian kalau dilihat dari sisi pengembang tentunya merupakan fungsi dari kompleksitas yang dihadapi. Dan karena dari satu wilayah kerja ke wilayah kerja yang lainnya ini tidak sama, tentunya juga level nilai keekonomiannya Mas Erwin ini juga bisa berbeda-beda. Semoga juga pemerintah bisa mendukung kita di dalam akomodasi bagaimana kita bisa merumuskan harga keekonomian yang pas, yang sesuai juga dengan kompleksitas dan resiko yang ada di dalam wilayah itu tadi. Baik. Ya, ke Pak Aris lagi dari Kementerian SDM, agar kita tahu ini seberapa harus dipercepat Pak proyek-proyek eksplorasi ini. Sebenarnya hingga saat ini berapa sih Pak kapasitas pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik dan transisi yang bisa kita lakukan untuk konteks di Indonesia ini akan seberapa smooth dan cepat ini transisi untuk pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik. Ya, baik. Yang pertama, tadi sudah mungkin disampaikan bahwa panas bumi yang sekarang sudah terpasang itu adalah 2130,7 MW. Kemudian masih ada potensi sebenarnya yang sudah ada di WKP existing, termasuk di tempatnya Pak Aya ini, itu masih ada potensi 1412,6 MW yang bisa dikembangkan di wilayah existing. Itu di tempat yang memang sudah pemanfaatan. Nah, masih ada juga itu tadi ada 16 WKP, masih ada 7 WKP yang saat ini memang baru di tahap eksplorasi dengan total kapasitas sekitar 552 MW. Ini juga kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, ke eksploitasi, mohon maaf, ini sudah di eksploitasi, sebenarnya sudah dilakukan eksploitasi, tetapi belum dilakukan pengembangan. Yang di eksplorasi masih banyak, ada 21 WKP yang sudah proses eksplorasi, tetapi belum masuk ke eksploitasi, yaitu jumlahnya ada 21 WKP, 1620 MW. Nah, itu yang lainnya masih ada program-program misalnya PSPE yang memang hanya sampai kepada eksplorasi dan sekarang ini masih berproses. Nah, Indonesia ini menuju kepada transisi energi, kita sedang berproses untuk memaksimalkan pemanfaatan energi yang green dan salah satunya adalah energi terbarukan, lebih khusus lagi di panas bumi. Tadi kita sudah menyatakan bahwa ini harta karun, memang benar harta karun, karena kita punya potensi yang nomor besar, nomor dua terbesar di dunia, dan juga lokasi yang ada di Indonesia. Ini ada di sekitar 357 titik sebenarnya, potensi panas bumi ada di Indonesia. Dan salah satu mungkin yang menjadi langkah berikutnya untuk bisa memanfaatkan panas bumi adalah bagaimana memasukkan panas bumi itu di dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Nasional. Karena di sana nantinya, eksekusi proyek-proyek panas bumi termasuk di dalam 10 tahun ke depan, itu sudah tercakup di dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik untuk umum tersebut. Jadi ada di sana. Nah, khusus untuk saat ini, untuk yang 2021 sampai dengan 2030, saat ini RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listriknya ini masih sedang berproses, dan diharapkan kita bisa menambah jumlah pembangkit yang ada saat ini baru 2130, dan diharapkan nanti di 2030 itu setidak-tidaknya kita bisa mencapai lebih dari 4 ribuan megawatt di sana. Terikian Pak. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini Berita Bisnis dan Ekonomi. Terima kasih telah menonton!